Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Baik, kita mulai kelas kita pada hari ini Dengan sama-sama mengucapkan kalimat basmallah Bismillahirrahmanirrahim Baik, ini tiga absen ya? Sakit semua? Dua sakit, satu izin Oh, izin? Izin yang satu, dia ketua penelitian dekorasi Oh, wisuda? Siapa muda wisuda? Bukan, wisuda kakak Tingkan Cuma kan penelitiannya dibawakan Oh, gitu Baik, kita evaluasi sebentar ya Apa namanya, pelajaran kita minggu kemarin Kita kemarin membahas mengenai Konsep keselamatan Dalam kekristenan Kita Membangun argumen Apa saja Yang Bisa Dianggap Meruntuhkan konsep keselamatan Dalam kekristenan Argumen-argumen kita kemarin Menurut kalian gimana? Cukup kuat? Atau kurang kuat? Atau sudah sangat kuat? Cukup kuat Sangat kuat Sangat kuat Sebelum saya lanjutkan Yang topik hari ini Mungkin ini Ada gak topik-topik? Make-make-make-make Bismillah Mungkin Ezzat Nanti untuk topik-topik selanjutnya Kira-kira Bagus juga Kira-kira yang Bentuknya Apa namanya Semacam keselamatan ini Yang langsung Merujam Dan dia Gimana ya Membuat orang Memang gak bisa jawab Membuat orang dilema Menjawabnya Ini Kami sangat Antusias sekali Yang kayak seperti ini Baik Oke Nah Kalau gitu kita Beranjak ke topik Yang selanjutnya ya Hari ini Kita akan coba Membahas tentang Dalil-dalil Yang disampaikan oleh Saudara kita yang Kristen Mengapa mereka Meyakini Yesus itu adalah Tuhan Jadi Pada hari ini Kita akan membahas tentang Konsep ketuhanan Di dalam kekristianan Apakah Yesus Tuhan Nah Nanti Dari dalil-dalil Yang mereka Ajukan Kita juga nanti Akan Mencoba Membantah Argumen-argumen tersebut Tidak usah Dari Quran Tidak usah Dari hadis Cukup Dari babel Mereka sendiri Gitu ya Dan cukup Dengan logika Seperti halnya Minggu kemarin Oke Sekarang Kalian kan Sudah sedikit banyak Mempelajari tentang Yesus adalah Tuhan Dalam kekristianan Ada yang tahu Kira-kira Dalil-dalil Apa yang mereka pakai Salah satu yang Pada mulainya adalah Film Oke Yohanes Yohanes satu-satu ya Kita tulis ya Selamat menikmati Dalil ketuhanan Yesus ya Kalian ngajukan Pertama kali Yohanes satu Eh satu ya Oke NRH Enhologos Iya bukan Coba Yunaniknya ada yang tahu gak Terus Terus Itu aja Ada Tiga Frase ya Ada tiga Frase di dalam Yohanes satu Yohanes satu Coba Perlu gak kita Pelajarin bahasa Yunaninya Oh Perlu banget Perlu ya Oke Coba Ini saya bukakan di Saya buka pakai Biblehub.com aja Kita sebenarnya Gak perlu jadi ahli bahasa Yunani Gak perlu ya Kalau tahu Boleh Kalau gak tahu Juga gak apa-apa Sedikit aja kita Apa namanya Ininya Apa Permasalahannya Di dalam kalimat itu Nah Pertama-tama gini Sorry-sorry Saya mundur sedikit Pertama-tama Kalau kita mendengar Atau menerima Dalil Yesus Tuhan Karena ayat A, B, C, D, E Gitu ya Secara Global Kita harus tahu dulu Kalau kita kan punya hadis Iya kan Hadis itu kan ada Tingkatannya Ada Sohi Hassan Doif Mau dulu ya Begitu juga Kita coba terapkan Standar itu ke Bible Atau ke gospel Jadi kalau mereka bilang Yohanes Lukas Matius Markus Cek dulu Pertama kali Sohi gak itu Gitu Boleh dong Boleh dong Karena kan harus punya standar Sohi gak ini Yohanes satu-satu Gitu Siapa yang nulis Siapa yang mengakui bahwa itu Sohi Siapa yang mengakui bahwa itu Doif Gitu misalnya Atau siapa yang mengakui bahwa itu Mau dulu Misalnya Itu kita harus pakai standar itu dulu Supaya apa Supaya Kita yakin Bahwa kata-kata itu Benar Ditulis oleh Seseorang Yang terpercaya Gitu kan Kalau kita kan standar itu kan Yang namanya Sohi adalah Diriwayatkan oleh orang-orang Yang terpercaya Yang tidak ada Istilahnya Apa Cacat 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 dalam arti bukan cacat fisik Cacat ingatan Misalnya Atau Pendosta Pendosta atau bukan Gitu kan Itu harus kita pakai Oke Sekarang misalnya Mereka tidak bisa Membuktikan itu Sohi Karena mereka kan Bersebilang Gospel Matius Ditulis oleh Matius Gospel Markus Ditulis oleh Markus Dan seterusnya Kita cari tahu Dari Dokumen-dokumen mereka Ada gak yang membantah Perkataan bahwa Gospel Matius Markus Lukas Yohanes itu Ditulis oleh orang Yang bernama Matius Markus Lukas Yohanes Nanti banyak Ya Itu nanti ya Oke Sekarang kita kembali ke Topik ini Yang Yohanes 1 W1 Tulisannya kan NRG Enhologos Gitu kan Terus kemudian Kai Hologos And Proston Theon Terakhir Ini perhatikan ya Ada 3 frase Kemudian yang terakhir Ada Kai Theos And Hologos Di sini ada kata-kata Logos Ada kata-kata Theos Logos itu apa Logos itu kan Secara ininya Literalnya Dipahami adalah Firman Atau perkataan Tetapi Logos itu artinya Juga bisa yang lain Satu kata Di dalam satu bahasa Biasanya bisa mengandung Arti yang lain Tergantung Konteks dan Susunan kalimatnya Kita harus belajar sedikit nih Mengenai Linguistik ya Saya bukan ahli linguistik Tapi Ya karena saya sudah pernah baca Jadi saya bisa Sharing gitu Ada sebuah website Ada beberapa lah sebenarnya Tapi saya lebih sering pakai Biblehub.com Coba kalau bisa dibuka disitu Nanti Nanti belajar sama-sama Oke Ada website namanya Biblehub.com Biblehub.com Hubnya pakai B ya Oke Sudah? Alhamdulillah Sudah Nah Coba di cek Disitu kan Sudah dibuka belum? Sudah John 1-1 kan? Belum Coba buka John 1-1 Karena untuk Yohannes satu-satu ini Sanggahannya Nggak cuma satu Lebih dari satu Sudah? John 1-1 Sudah ya? Nah Sekarang Coba kita cek Apa artinya Katalogos itu? Sudah buka yang Greek Sudah buka yang Greek Di sebelah kanan Kanan Agak Atas itu Nah Coba di buka Greek ya kan? Ada tulisan Dia kan ada Empat kolom tuh Ada kolom pertama Ada strong Kolom kedua ada Greek Kolom ketiga English Ketiga ada Morfologi Coba kita cari Kata Logos Di situ Ada di baris Ke satu Dua Tiga Empat Lima Ya kan? Word 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 itu Kalau dalam bahasa Indonesia Sebenarnya artinya kata Tapi dalam konteks ini Ini diartikan Firman Oke kita terima Bapak Firman Coba klik Yang ada angka Yang di kolom pertama Yang 356 Itu Logos kan Di kolom pertamanya kan 3056 kan? Nah itu adalah Yang disebut dengan Strong Number Ya Strong Concordance Ya Strong Concordance Nah di dalam Strong itu Logos itu Didefinisikan sebagai apa? A word Ya Dalam kurung As embodying An idea A sketch A statement A speech A speech Saya kalau gak suruh Zaki baca Jangan bacain Supaya gak double-double Suaranya ya Nah kemudian Di situ ada Beberapa baris Di bawahnya itu Ada kata apa? Transliteration Atau Logos Setelah Logos itu kan Di bawahnya ada Original Word Ada Path of Speech Ada Transliteration Logos gitu kan Coba di definition-nya Eh sorry Di usage-nya Usagenya Paling bawah itu ada kan Coba dibaca apa aja itu A word Speech Divine Utterance Divine utterance Terus kemudian Analogy kan Nah Kita lihat lagi di bawahnya Yang definisi Yang Kita turun ke bawah Di bawah itu ada yang NASB Translation Ya kan? Coba apa aja itu artinya? Definisinya Nah ada account Accounting Ya terus Accounts Answer Interference Complain Exhortation Have to do Instruction Length Matter Matters Message News Precious Question Reason Reasonable Remark Report Say Say Sayings Sayings Speaker Speech Statement Story Talk Teaching Think Things Utterance What He says What Word Words Nah jadi Banyak artinya Kata gitu ya Atau kata-kata gitu kan Ada juga artinya ucapan Ya kan? Saying Ada speech Ada statement Pernyataan Ada story Bahkan kisah Ada Apa namanya? Atterance gitu ya Answer Jadi Artinya gak cuma satu Arti yang dipakai Di dalam ayat itu Diterjemahkan ke dalam gospel Menjadi firman Tetapi Selain daripada sekian banyak definisi kata itu Itu ternyata juga bisa berarti komen Komen itu artinya apa? Perintah Ya Ya Coba di halaman yang sedang dibuka itu Klik di Kanan atas kan ada titik tiga tuh Klik Klik find Ada Titik tiga yang dibawah Tanda silang Yang di halaman 3056 itu Oke Nah coba klik find Atau control F Udah ketik Control F gitu aja Oke Ada kan Di atas ada keluarkan kolom Ketik komen C-O-M-M-A-N-D Ada gak? Ketemu gak? Kelihatan kan yang nomor satu Coba cek di itu Artinya apa? Di sini Tapi belum saya Belum saya enter Di enter aja Diklik aja yang ada Ada Yang ada tanda atas atau bawah gitu Oh iya Comment Di Matthew 15 17 6 You make voice The commandment Commandment of God Ya Artinya apa? Logos itu artinya juga bisa Memerintahkan Iya Iya kan? Oke Tolong dicatat ya Itu ada arti Comment ya Sekarang kita Balik lagi Ke halaman Halaman sebelumnya Terus kalau untuk Lebih jelasnya Coba klik yang Sementara yang ini Di sebelahnya Greek itu kan ada kata Interline kan? Ada interline kan? Itu artinya Interlinear gitu Interlinear Sebelah Greek Iya Ada Inggris Kok inggris? Bukan Balik dulu Balik dulu ke halaman sebelumnya Ke halaman yang John One-One itu Jangan ada strong Greek Inggris Merkologi Bukan Nah itu Di atasnya coba cek Di atasnya kan ada Ada paralel Sermon Topical Strong Comment Interline Nah klik yang interline Oh iya Sudah keluar kan? Nah ini kalau yang tadi Berbentuk Tabel Ya Kata-katanya Setiap kata ada Strong number nya Sekarang dia berbentuk Kalimat nih Iya kan? Berbentuk kalimat itu kan Kita bisa lihat Di atasnya ada Strong number Di bawahnya ada Latin Di bawahnya lagi Ada tulisan Greek nya Terus di bawahnya lagi Ada kata-kata Dalam bahasa Inggris kan? Di bawahnya lagi Baru ada Sifat-sifatnya Atau apa Jenis katanya Sekarang coba kita Perhatikan begini Ini kan ada NRH Enhologos Artinya Pada mulanya Adalah Firman Perhatikan Susunannya Atau urutannya Yang kedua Kaihologos Enprostonteon Dan Firman itu Bersama-sama Dengan Tuhan Jadi Kalau melihat Kalau di bahasa Indonesia Kan ada Apa namanya Diterangkan Menerangkan Gitu kan Kalau di bahasa Inggris juga Terbalikan Menerangkan Diterangkan Gitu kan Coba kita lihat Frase yang kedua Kaihologos Enprostonteon Dan Firman itu Bersama-sama Dengan Tuhan Teos Teonnya Di belakang Logosnya Di depan Betul? Satu orang Sambil buka Yang bahasa Indonesia Coba Bible-nya Bahasa Indonesia Siapa itu Dibuka Yohana Satu-satu Ya Nah Perhatikan Yang frase Kedua Kaihologos Enprostonteon Itu azan ya Tunggu ya Tunggu azan dulu ya Saya tulis aja deh Baik Alhamdulillah Kita sudah Salat asar Kita lanjutkan Nah Tadi Kita kan sudah Melihat bahasa Yunaninya Kan Kita sekarang coba Lihat terjemahannya Ya Ini kan Pada mulanya Adalah firman Adalah firman Firman itu Bersama Ini walaupun istilahnya Menurut kita salah Tapi kita ikutin dulu lah ya Terus kemudian Firman itu Adalah Perhatikan nih katanya nih Ini Allah ini adalah Terjemah dari kata Theon ya Firman ini adalah Terjemah dari kata Logos Firman Allah Ini Logos Ini Theos Perhatikan Ini Theos Ini Logos Yang Yang frase pertama Kita anggap Tidak ada masalah ya NRG Enhologos Itu adalah Pada mulanya Adalah firman Perhatikan versi kedua Kaiho Logos Enproston Theon Firman itu Bersama-sama Allah gitu ya Ada Logos dulu Ada Theon Belakangan ya Firman di depan Logos di depan Theon di belakang Allah di belakang Konsisten kan berarti kan Sama kan Ini kita ambil sebagai Standart nih ya Yang pertama tadi NRG Enhologos Logosnya di Belakang Ini juga di belakang kan Yang pertama Logos di belakang Terjemahan firman di belakang Yang kedua Logos di depan Theon di belakang Terjemahan Firman di depan Allah di belakang Sama ya Berarti sama di atas kan Konsisten Sekarang perhatikan yang ketiga Kai Theos Enhologos Ini Theos apa? Allah Allah kan? Iya Logos Firman kan? Iya Ini Logos Theon Firman Ala Depan Depan Belakang Belakang Iya kan? Sekarang Theos di depan Logos di belakang Terjemahannya kenapa Jadi Logos Firman di depan Alanya di belakang? Ada kejanggalan gak? Ada Bisa lihat kejanggalannya kan? Ya Jadi ada Sudah ada ketidak konsistenan nih Di dalam penerjemahan ini Terus tadi kita lihat kan Di strong number 3056 Bahwa Logos ini Selain Firman Kata-kata Kemudian Bisa berarti apa tadi? Comment Comment apa comment? Perintah Sekarang Kalau Kita mau ngikutin Urutan ini Atau rumusan Urutan kata-katanya Boleh gak kira-kira Kalau saya terjemahkan begini Pada mulanya Adalah Firman Firman itu Bersama Allah Dan Allah itu Berfirman Masuk gak? Kalau sesuai dengan Yunani ya Sesuai ini? Saya ngikutin urutan ini aja Ini kan Teosnya di depan Logosnya di belakang Logos ini kan Juga bisa kata Benda Juga bisa kata Kerja kan? Tadi kan ada Arti kata komen kan? Komen perintah Artinya bisa kata kerja dong? Bisa Bisa kata Benda Firman kan? Teosnya di depan Logosnya di belakang Yang ini Logosnya di depan Ini Teosnya di belakang Ini betul Sama Tapi giliran yang ini kok Teosnya di depan Ini kok kenapa Alanya di belakang Betul gak? Iya Masuk akal? Masuk akal Jadi kalau saya terjemahkan Bebas nih Menurut urutan ini Disini Dan Tuhan itu Berfirman Masuk akal? Sekarang Bukan kita mau cocokologi Bukan Tetapi ini namanya kan Ilmu perbandingan agama Iya kan? Sekarang Allah SWT Menciptakan Nabi Isa Al-Masih Menggunakan apa? Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang tidak biasa Iya Dengan apa Allah menciptakan Isa Al-Masih Menurut Al-Quran Oke Memberikan rohnya Meniupkan rohnya Melalui Malika Jibril Tetapi Semisal penciptaan Isa Itu sama dengan Penciptaan siapa? Adam Betul kan? Allah menciptakan Adam dengan? Oke Dengan apa? Kun Menciptakan Isa Al-Masih Dengan apa? Sama kan? Dengan kun Payakun Dengan firman Betul gak? Betul Allah SWT menciptakan Adam dengan firmannya Juga Allah menciptakan Isa Dengan firmannya Jadi kalau Disini Allah Itu berfirman Maka jadinya Yesus Kira-kira ada yang masuk gak? Masuk Masuk Karena di ayat 14 Di ayat 14 Dikatakan apa? Coba lihat Baca Masuk gak? Masuk Kalau terjemahnya Bukan cocokologi nih Tapi ini perbandingan nih Oke Allah menciptakan Nabi Isa Dan menciptakan Nabi Adam Hanya dengan Kun Payakun Disini juga begitu Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama Allah Kalau saya menerjemahkan Sesuai urutan ini Dan Allah itu Berfirman Jadilah manusia Jadilah Yesus Kira-kira masuk Masuk Sesuai urutan Masuk Ya Paham ya Satu itu ya Oke Ada pertanyaan Sampai disini Sebelum saya lanjutkan Cukup ya Pertama itu Oke Yang kedua Tadi kan saya bilang Kita harus Cek dulu nih Ayat-ayat itu Sohye apa enggak Gitu Saya punya Bible ini Nah Namanya New American Bible Coba salah satu Yang bisa bahasa Inggris Buka John 1-1 Coba buka John 1-1 John John Sudah Coba Di bawahnya Di bawahnya Itu ada catatan kaki Ada kan Kebaca enggak Ini enggak Masuk Oh iya ini Prolog Nah coba 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 itu apa micnya micnya terus apa itu artinya kira-kira halenistik filosofi halenistik maksudnya apa berarti artinya apa kira-kira masuk ke dalam filosofi halenistik ya jadi ayat itu Yohanes 1-1 itu ada pengaruh filosofi halenistik yang masuk dalam gospel ya kan Yohanes kan gospel gospel ada empat Matius, Markus, Lukas, Yohanes Yohanes kan gospel jadi ayat Yohanes 1-1 itu itu ada pengaruh filosofi halenistik yang dibawa oleh siapa? Romawi yang menjajah? Mesir ditengarai, saya pernah baca ditengarai bahwa penulis Yohanes ini kalau nggak salah ada yang bilang di Syria, ada yang bilang dari Alexandria kalau Alexandria itu kan berarti Mesir Mesir itu juga dibawa jajahan Romawi kan beberapa abad sebelum Masehi kan yang membawa budaya halenistik Nah, jadi di dalam gospel itu ternyata ada dimasuki atau terpengaruh atau terpapar oleh filosofi halenistik oke terus yang berikutnya saya tadi juga bilang kan bahwa gospel itu empat-empatnya itu sohi nggak gitu kita coba buka website namanya ini adalah website-nya daripada konferensi wali-wali gereja Amerika Serikat kita nggak usah yang apa sekolor-sekolor dah ini yang resmi aja langsung dah kita www.usccb.org nah, udah buka sekarang kita klik yang Bible disitu kan ada about ada prayer ada Bible kan ya klik yang books of Bible terus kita cari yang New Testament oke udah New Testament klik yang John atau Yohanes udah dong nah disitu ada kita klik John ya disitu begitu di kita klik yang John itu nanti akan keluar pahlamannya itu adalah apa introduction ya atau pendahuluannya sebentar-sebentar saya cari ya ya udah ketemu oke cari ada kalimat begini most modern new testament scholars are apa sementara oh bukan yang John sebentar saya masih cari kalimat nah ini cari satu kalimat begini although traditions identified this person as John ya kira-kira artinya meskipun tradisi mengidentifikasi bahwa orang ini atau penulis ini adalah John atau Johannes the son of Zebedee ada gak anak daripada Zebedeeus most modern scholars find that the evidence does not support this jadi kebanyakan sarjana-sarjana zaman modern menemukan bahwa bukti-buktinya tidak mendukung ini gitu jadi artinya tidak mendukung bahwa penulisnya itu bernama Johannes anak Zebedeeus gitu jadi yang dianggap sebagai penulis Johannes itu adalah Johannes anak Zebedeeus murid Yesus itu sebenarnya tidak terbukti gitu oke berarti sohi gak kalau jadi nama-nama di dalam gospel itu sebenarnya adalah hanya nama-nama yang diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua gitu sedangkan menurut sarjana-sarjana perjanjian baru tidak terbukti atau bukti-buktinya tidak mendukung bahwa penulisnya adalah Johannes anak Zebedeeus cukup jelas ya jadi bukan Johannes yang dianggap menulis gitu nah ternyata kata-kata Logos itu itu adalah sebenarnya dipinjam ya dipinjam dari tulisan-tulisan ahli-ahli filsuf sebelumnya ya yaitu Philo tulisannya Philo begini Philo ini kan nanti ada urusannya dengan Plato gitu kan jadi ajaran-ajaran yang menggunakan kata-kata Logos itu sebenarnya adalah masuk ke dalam ajaran-ajaran apa Platonisme nah Philo itu penulisnya yang di yang juga termasuk seorang Yahudi tetapi dia berpaham Helenisme gitu ya Philo sendiri mengadopsi istilah Logos itu dari filosofi Yunani gitu menggunakannya sebagai pengganti konsep Ibrani kebijaksanaan atau Sofia sebagai perantara atau malekat antara pencipta yang transcendent dan dunia material nah sekarang kalau konsep ini yang di dalam Yohanes satu-satu itu terbukti dia mengadopsi dari tulisan-tulisan Philo yang juga ternyata dia berpaham Helenisme ya yang disebut ajarannya dengan ajaran Platonisme bisa gak disebut yang Yohanes satu-satu itu sebagai karya murni daripada kekristenan nah gitu ya ada pertanyaan sampai sini ya jadi ternyata ini yang disebut dengan ajaran Platonisme ya saya akan memberikan suatu kutipan dari salah seorang Bapak Gereja juga nih bukan dari Muslim ya seorang Bapak Gereja bernama Santo Augustin ya Santo Augustin dia menulis sebuah buku yang berjudul apa ya sebentar saya buka dulu pdf-nya the confession of Saint Augustin jadi pengakuan daripada Santo Augustin di apa ya bab ke berapa nih bab ke sembilan kalau gak salah ya bab ke sembilan itu ada kalimat begini nanti saya akan share di di apa nih di layarnya ya though procured for me by means of the one pdf-up with most unnatural pride certain books of the Platonist ya beberapa buku dari kalangan-kalangan Platonist translated from Greek into Latin diterjemahkan dari Yunani ke bahasa Latin and therein I read dan kemudian saya baca not indeed in the very words tidak tidak dalam tidak sama dalam kata-katanya persis but to the very same purpose tetapi dengan tujuan yang sama enforced by many and diverse reason diperkuat dengan alasan-alasan yang banyak that in the beginning was the word the word was with God and the word was God bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan the same was in the beginning with God all things were made by him and without him was nothing made that which was made by him is life and the life was the light of man and the light shine in the darkness and the darkness comprehended it not jadi artinya apa dia mengakui bahwa buku-buku Platonist kan diterjemahkan dari Yunani ke Latin ya maka kalimat yang disebut dengan pada mulanya firman dan firman itu bersama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan itu walaupun tidak sama persis kata-katanya tetapi dengan tujuan dan alasan yang sama apa sama kan dengan buku-buku Platonis kan artinya begitu nanti saya share ya di layar itu pengakuan dari Santo Agustin bukunya berjudul The Convention of St. Augustine oke nanti pdf-nya kalau ada yang mau saya share di grup WA ya ya oke sebenarnya ada lagi sanggahan-sanggahan yang berhubungan dengan penerjemahan yang menggunakan huruf besar dan huruf kecil tetapi gak sampai situlah kita gak perlu lah sampai situlah itu terlalu dalam lah ya terlalu melebar tetapi dengan tiga dengan tiga argumen yang tadi saya berikan eh empat lah ya pertama dengan susunan penerjemahan yang tidak konsisten menunjukkan bahwa ini ada sesuatu gitu oke yang kedua ternyata itu adalah apa namanya adopsi daripada filosofi helenisme ya yang ketiga ternyata juga diakui oleh Santo Agustin bahwa itu adalah berasal atau diadopsi dari buku-buku platonis oke yang keempat yang keempat adalah kita tadi menemukan di dalam website yang USCCB ya konferensi wali-wali gereja Amerika Serikat yang mengatakan bahwa kebanyakan sarjana-sarjana modern melihat bahwa bukti-buktinya itu tidak mendukung bahwa penulisnya adalah Yohanes anak CB Deus 12 ya berarti pertama susunan yang tidak konsisten ya susunan terjemahan yang tidak konsisten ya atau struktur terjemahan lah ya terjemahan tidak konsisten mungkin begini mungkin begini firman itu adalah alah atau atau misalnya diterjemahkan dengan sesuai dengan ini ya alah itu adalah firman kalau ngikutin ini urutan ini kayak Theos dan Hologos yang benar kan harusnya diterjemahkan alah itu adalah firman betul kan kayak Theos dan Hologos Theosnya di depan Logosnya di belakang ini alahnya di depan firmannya di belakang sama kan kalaupun kalimat ini dengan kalimat ini dilihat-lihat mungkin sama gak ada bedanya alah itu adalah firman firman itu adalah alah mungkin sama ya tetapi kita punya satu apa namanya kita punya satu yang tadi kita bahas nih Allah SWT menciptakan Adam dan menciptakan Nabi Yisrael semuanya hanya dengan firman jadi kalau kalimat alah itu adalah firman kira-kira karena Logos ini juga tidak hanya kata benda ini juga kata kerja yang bisa artinya komen berarti alah itu adalah firman bisa gak kita terjemahkan dengan alah itu yang berfirman gitu paham ya paham ya oke yang kedua Yohanes satu-satu terpapar apa tadi filosofi filosofi helenistik yang ketiga ternyata diakui oleh santo agustin ya atau usccb dulu dah ditulis ditulis bukan oleh Yohanes anak Zebedeus yang keempat santo agustin itu adalah tulisan-tulisan platonis ya dari buku platos ya itu empat empat argumen yang bisa meruntukkan John 1-1 dengan bukti-bukti dari mana dari kalangan mereka kan bukti-buktinya ada gak bukti-bukti yang dari kalangan Islam gak ada oke ada mau dibahas lagi John 1-1 ada tambahan gak jadi dari John 1-1 simpelnya kita ambil dalam empat poin ya ada mau tambahin gak mungkin ada mau tambahin sangat indah sekali lengkap gak menurut kalian dan ini semuanya menggunakan bukti-bukti dari kalangan Kristen sendiri tidak perlu dari Quran tidak perlu dari hadis saya tadi hanya mereferensikan ada perbandingan di dalam Islam ya bahwa Allah SWT menciptakan Nabi Islam menciptakan Nabi Adam semuanya hanya dengan kun faya kun artinya Allah SWT menciptakan hanya dengan berfirman terus di John 1-1 sampai John 1-18 itu menceritakan bahwa pada mulanya firman kalau kita mengundangkan terjemahan yang benar dan Allah itu berfirman dan firman itu menjelman jadi manusia bisa diartikan bahwa Allah menciptakan Yesus itu dengan firman ini bukan saya mencoba menafsirkan mereka bukan tetapi dari empat argumen itu saya rasa sudah cukup oh ternyata ada helenismenya gitu gimana dong kalau ada helenismenya bukan kita loh yang ngomong helenisme ya ya kan Bible sendiri yang ngomong bahwa itu adalah helenisme filosofi gitu oke kalau udah saya hapus nih setelah John 1-1 apalagi yang dianggap ayat yang mendukung ketuanan Yesus masih John juga ya John kayak 13-13 aduh John 13-13 coba dibacakan tapi ini ada coba dibacakan John Jonas 13-13 kalau yang di alkitab ini mengatakan kamu memanggil aku buruh dan Tuhan ya kamu berkata benar sobatulah dia oke itu Yohanas 13-13 yang dibaca barusan itu apa versi apa perjanjian TB 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 coba tolong dibaca nih pakai mic nih salah satu coba situ baca pakai mic pakai mic oh lagi batuk jangan dah maju maju sini maju sini ada yang nggak bisa kena AC atau duduk sana duduk sana nah di luar juga di luar juga nggak ada AC coba tolong dibaca oke isi dari Johannes atau John 13-13 kamu menyebut aku guru versinya apa dulu itu baca dulu itu Bible apa ini kitab suci ini kitab suci injil terjemahan bahasa Indonesia terlebih 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 siapa LAI Jakarta 2011 LAI ya TB dari mana LAI bukan LAI juga itu LAI juga sama-sama LAI nah baca Johannes 13-13 oke kita baca isinya dalam terjemahan LAI ini Johannes 13-13 mengatakan kamu menyebut aku guru dan junjungan memang demikianlah adanya karena akulah guru dan junjungan junjungan mana kata Tuhannya ada nggak yang TB tadi ada Tuhan ada coba baca lagi ini baca dulu versinya indijil terus kabar gembira Jesus Christus kitab kudus perjanjian baru dan sejemahkan menurut naskah-naskah junani cetakan kelima 1968 percetakan Arnoldus Nd Arnoldus Nd Johannes 13-13 di Arnoldus Nd ini mengatakan kamu memanggil aku guru dan Tuhan dan tepatlah demikian sebab memang itulah aku disini kata-katanya Tuhan 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 bukan Tuhan kok beda sama itu kenapa bisa beda kalau bahasa Indonesia nya Tuhan bahasa Inggris nya apa God ya kan coba kita lihat bahasa Inggris ya coba kita lihat bahasa Inggris ya nih baca yang 13 dari Bible apa itu oke saya akan baca Holy Bible Holy Bible New International Bible Zondervan Grand Rapide New International Version New International Version NIV NIV saya baca isinya saya John 13 verse 13 dis mention it it was just it was just before the Passover feast you call me teacher and Lord and rightly so for that is what I am teacher and Lord Lord bukan God bukan God gimana dong gimana dong sama-sama Indonesia itu ya kayak sih tadi bahasa Indonesia iya kan kenapa jadi junjungan kenapa jadi Tuhan gimana dong dua itu aja tapi sebenarnya masih banyak yang lain masih ada yang lain coba baca nih nih mas harap ini dari kanan dong kan Alkitab Arab Indonesia terjemahan LAI lembaga Alkitab Indonesia LAI LAI Alkitab Bahasa Arab lembaga terjemahan LAI Jakarta 2003 Arab Indo baca di kitab ini Johannes 13 E13 mengatakan mana yang 13 nggak bahasa Arabnya iya iya 13 betul lagi 13 13 antum tada'unani mualliman wa sayidan apa 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 sayidan iya iya sayidan 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 apa itu Tuhan bukan Tuhan bukan Tuhan terbukti kan LAI gimana dong jadi cuman gara-gara ada kata Tuhan terus kemudian Bible lain Junjungan Bible lain ada yang Tuhan bahkan Bible lain ada yang Rabi cuman saya nggak punya buku fisiknya ada di Rabi jadi ada Junjungan Tuhan Rabi pertanyaannya adalah apakah Junjungan Tuhan Rabi itu sama dengan Tuhan beda nggak termasuk yang kata bahasa English Lord tadi kan terjemahnya banyak coba buka yang yang TB TB dulu TB jadi udah ya yang Yohanes 13 13 terbukti bahwa TB menerjemahkan dengan Tuhan Bible lain yang juga terbitan dari LAI juga ada yang menerbitkan dengan kata apa Junjungan ada Alkitab lagi terbitan dari ND Tuhan ya kan sekarang kita buktikan lagi coba buka yang TB Yohanes 4 19 19 udah coba baca kata perempuan itu kepadanya dia Tuhan tentunya engkau adalah seorang Nabi saya bilang TB ini TTA itu TB itu kan bukan TB itu kan KSI kecepatan ini kitab yang TB TB terjemahan baru Yohanes 4 ayat 19 kata perempuan itu kepadanya Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang Nabi Tuhan ya Tuhan sekarang saya baca yang KSI tadi barusan Yohanes sementara di dalam kitab terjemahan bahasa Nesya sama LAI Jakarta 2011 mengatakan Yohanes 4 ayat 19 kata perempuan itu kepadanya ya Tuhan tentunya engkau adalah seorang Nabi apa Tuhan Tuhan coba yang bahasa Inggris NIV yang itu aja NIV aja kalau itu terlalu kecil tulisannya Tuhan Tuhan di Holy Bible NIV mengatakan di John 4 nomor 19 Sir the woman said I can see that you are a prophet apa Sir 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 itu apa Tuhan 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 Sir itu Tuhan terus di TB kata Sir itu juga diartikan menjadi Tuhan jadi kalau ada tentara Amerika tau kan tentara Amerika ya kalau disuruh sama komendannya atau sersannya gitu jawabnya apa Sir yes Sir gitu bisa gak diterjemahin Tuhan ya Tuhan gitu bisa gak kenapa Sir jadi Tuhan kelihatan gak maksanya maksa banget maksa banget oke berarti kita udah bisa buktikan bahwa Yonah 13 13 itu hanya karena ada tulisan Tuhan terus mereka percaya bahwa Yesus Tuhan ya bukan disisipkan artinya ada penerjemahan juga yang tidak konsisten ya kan Bible lain bahkan yang sama-sama direlai menerjemahkan tunjungan Bible lain menerjemahkan dengan kata Tuhan bahkan Bible lain menerjemahkan dengan kata Rabbi Bible bahasa Inggris menerjemahkan dengan kata Lord bahasa Arab menerjemahkan apa artinya di bahasa Arab bahasa Arab itu terjemahan loh ya bahasa Arab itu terjemahan karena aslinya kan dalam bahasa Yunani kan diterjemahkan menjadi kata Syed ya kan Syed apa Allah jauh kan oke ya jadi gugur kan Yonah 13 13 ya Yonah 1-1 juga tadi gugur kan oke apa lagi yang dianggap ayat yang mendukung ketuhanan Yesus aduh kalau hari ini masih pakai Yonah 13 13 diketawain ayo mana apa lagi yang Matius 8 ayat 2 masuk Matius 8 2 8 ayat 2 iya dan tak palas orang kusta yang datang menyembah kepadanya sambil kata Tuhan jika engkau mau engkau dapat mengaitkan aku Matius 8 ayat 2 iya atau yang masih jualnya apa maksudnya mau dianggap Tuhannya apa karena sejud menyembah iya orang kusta menyembahnya karena menyembah coba lihat menyembahnya dalam bahasa Yunaninya apa coba di babel hab lagi buka lagi disini tapi bilangnya Tuhan loh iya Tuhan juga ini juga Tuhan terus yang dianggap Yesusnya Tuhan itu karena kata Tuhan atau karena kata menyembah dan apalah seorang kusta yang datang menyembah kepadanya sampai berkata Tuhan jika engkau mau engkau udah menahirkan aku masa menyembah Tuhan ini tumben LAI nya menurutnya makanya Tuhan loh bukan Tuhan loh atau mungkin maksudnya lain gini gini kalau menyembah kita lihat ya Matius 8 2 ya coba lihat aja di babelhub.com artinya apa itu Matius 8 2 Matius sebenarnya bangsa Yahudi sendiri juga sudah banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa menyembah 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 di depan raja juga menyembah apakah kalau menyembah itu terus dianggapnya terus rajanya itu Tuhan kan gak juga banyak diberi hanya lima kata-kata itu nah disini kata-katanya yang menyembah dipakai adalah bahasa Yunani adalah prosek prosek apa prosekini gregnya atau proskuneo nah proskuneo itu artinya berlutut sebenarnya coba sekarang kalau cuman kata proskuneo proskuneo itu sebenarnya kalau di dalam bahasa Yunaninya itu juga bisa bisa untuk untuk kata ini misalnya kalau anjing apa namanya apa namanya mengendus-ngendus majikannya gitu itu juga pake kata proskuneo gitu jadi kalau cuman kata menyembah aja terus dianggap menjadi Tuhan dan Yesus adalah Tuhan terlalu dangkal kalau menurut saya ya kan terlalu dangkal karena di perjanjian lama juga orang juga menyembah raja sama malah bersujud malah gitu jadi kalau hanya menyembah menyembah dalam arti berlutut ya apalagi sampai sujud itu bukan berarti yang di yang disujud itu adalah Tuhan gitu oke itu sih terlalu dangkal kalau menurut apa coba Matius 722 Matius 722 coba baca 23 nya juga baca mic nya dong mic nya aduh selalu diingetin terus nih matius pasal 7 ayat 22 sampai 23 ayat 22 pada hari terakhir banyak orang akan bersuruh kepadaku Tuhan Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mugjizat demi namamu juga ayat 23 nya pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu nyahlah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan oke sekarang kita coba cek siapa yang memanggil Yesus Tuhan kemudian siapa yang mengusir setan dalam nama Yesus kemudian siapa yang bernubuat bernubuat demi nama Yesus siapa dari tiga pertanyaan ini orang yang beragama apa yang memanggil Yesus itu Tuhan yang mengusir setan dalam nama Yesus yang bernubuat demi nama Yesus orang yang beragama apa Islam siapa orang-orang mana yang manggil Yesus itu Tuhan Christian kan terus baca ayat 23 nya ayat 23 nya pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata mereka itu siapa mereka mereka yang menyebut Yesus Tuhan mereka yang menubuat dalam nama Yesus mereka yang mengusir setan dalam Yesus dan berkata apa Yesus dia berkata aku tidak pernah mengenal kamu enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan kasihan gak kasihan gak sudah manggil Yesus Tuhan sudah bernubuat dalam nama Yesus sudah mengusir setan dalam nama Yesus suruh pergi gak dikenal gimana kasihan kasihan dong ya gugur dong eh berikutnya empat apa ada lagi ayat apa ada kalau yang Yohanes 20 28 ayat 28 dan Thomas menjawab dan berkata Tuhan ku dan Allah itu adalah kalimat terkejut sebenarnya sekarang gini kalau misalnya ibunya Zaki mau nyebrang jalan ada bus lewat ngerem ibunya kaget ya Allah apakah bus itu jadi Allah gitu ya gampang gitu Yohanes berapa tadi 20 28 cuma kalimat terkejut aja kalau dipakai langsung jadi Tuhan gimana coba tanya ibunya pernah kaget ya Allah ya Allah gitu pernah nggak orang orang bule kan sering orang bule sering kan bicara begini apa oh my god oh my god gitu ya kan OMG gitu terus siapa yang berituhan kan kalau dia mengatakan oh my god gitu semuanya dituhankan kan enggak gitu apalagi dia matius 28 18 28 18 oke kok gak 19 28 18 sama 19 lah sekalian ya tanggung kalau cuma 18 baca baca yang 18 apa matius 28 ayat 18 Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi 19 karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama bapak dan anak dan roh kudus oke dari dua ayat itu kira-kira kata mana yang dianggap sebagai keilahian Yesus kata yang mana kira-kira enggak ayat 18 mana otoritas oke otoritas Yesus diberikan segala kuasa sekarang gini pertanyaannya gini gampang Tuhan itu maha pencipta Tuhan itu maha kuasa terus kalau Tuhan menerima kuasa itu Tuhan menerima kuasa dari siapa dan Tuhan macam apa yang kuasa harus menerima dari entitas lain diberikan kan oleh siapa konotasinya dari bapak berarti kalau Yesus adalah Tuhan Tuhan itu maha kuasa terus dia kok diberi kuasa masuk akal harus pakai roh kudus ntar balik lagi roh kudus siapa siapa namanya roh kudus karena mereka gitu kalau udah mentos sekarang yang 19 karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama bapak dan anak dan roh kudus betul ke kenapa benar kenapa ya kan berarti ini bertentangan dengan ayat yang lain yang dikatakan bahwa Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani atau dari bangsa Israel oke itu satu yang kedua ini ya ini apa kita lihat kita lihat matius 28 19 itu apa jangan panas lah jangan panas panas cari kulkas kalau panas coba salah satu bacakan nanti saya share juga di layar matius 28 19 ya banyak banget saya punya banyak banget pernyataan dari ahli-ahli perjanjian baru ya sarjana-sarjana perjanjian baru dan juga dari tulisan-tulisan kumpulan-kumpulan seperti katolik ensiklopedia ya mengenai matius 28 19 banyak banget tapi ini karena sudah ada bukunya disini depan kita kita bacain aja saya tandain ya nih baca nih yang saya warnain kuning pakai mic pakai mic baca dulu dari mana itu adalah buku five gospel karangan siapa Robert W Fang Robert W Fang dan juga Jesus seminar Jesus seminar terus Roy W Gover Jesus seminar itu adalah kumpulan daripada sarjana-sarjana Kristen yang didukung oleh 50 denominasi gereja di seluruh dunia buku itu ditulis waktu itu berdasarkan tujuan yaitu ingin mengidentifikasi ya mengidentifikasi mana ayat yang benar-benar berasal dari Yesus yang benar-benar Yesus katakan atau dianggap oh ini berasal dari Yesus mereka kasih tanda warna merah nanti yang meragukan dikasih tanda warna apa gitu lah kalau yang bukan dari Yesus warna hitam nah itu ada catatan mengenai Matthew 28 19 coba tolong baca catatannya adalah berbunyi perbuatan itu dalam Matthew diekspresikan dalam bahasa Matthew dan menggambarkan pendapat penginjil tentang misi dunia dari gereja Yesus mungkin tidak memiliki ide yang meluncurkan sebuah misi dunia dan pastinya bukan seorang pembangun institusi tiga bagian dari perbuatan ini membuat murid membaptis dan mengajar merupakan program yang diadopsi oleh gerakan yang baru tetapi tidak menggambarkan instruksi langsung dari Yesus yang kalimat terakhir diulang tiga bagian dari perbuatan ini yaitu apa tadi kalimat terakhir merupakan program yang diadopsi oleh gerakan yang baru tidak menggambarkan instruksi langsung dari Yesus tidak menggambarkan tidak menggambarkan instruksi langsung dari Yesus berarti berasal dari Yesus berarti kalimat itu dianggap bukan berasal dari Yesus yang ngomong siapa? orang Islam bukan? bukan nah saya punya buku ini lagi nih Hebrew Gospel of Matthew jadi ini ada Gospel yang ditulis dalam bahasa Ibrani ya yang di apa namanya oleh seorang rabi bernama saya lupa namanya Rabisa Sam Pops ya Rabi Sam Pops ini yang yang apa namanya mencoba menuliskan Matthew dalam bahasa Ibrani tetapi bukan bukan menyalin dari apa namanya yang Matthew yang seperti sekarang gitu ini saya bukakan Matthew 28 19 ya ini kan ada terjemahan bahasa Inggrisnya nih coba Zaki baca ini Matthew 28 19 baca ayat 19 isinya apa isinya karena itu pergilah atau bukan langsung isinya aja Matthew 28 first number 19 19 go 19 iya apa go cuman go doang kan ada gak jadikanlah semua bangsa muridku baptislah mereka dalam nama bapak dan puter dandak kudus ada gak cuman go doang nah itu itu masih beraninya tuh jadi dari mana itu karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku baptislah mereka dalam nama bapak dan anak dandak kudus itu dari mana itu yang dalam bahasa Ibrani terjemahannya cuman go doang George Howard itu yang menerjemahkan menerjemahkan Matthew dalam bahasa Ibrani milik Rabbi Shemtops ke dalam bahasa Inggris ternyata isinya cuman go doang kan cuman pergilah gitu doang nanti tolong di foto nanti sebagai bukti ini saya banyak sekali pernyataan-pernyataan dari ahli-ahli perjanjian baru dan juga dari ensiklopedia saya bacakan yang pendek-pendek aja ya kalau yang panjang-panjang kejap kelamaan nanti ya ada Bible ada komentaris komentaris itu artinya tafsir ya ada yang pernah tahu nggak Bible Tyndale yang saya sebut semua itu ya Tyndale itu kan sebelum KJV sebelum KJV nah di The Tyndale New Testament komentaris yang pertama halaman 275 dikatakan gini it is often a form that the words in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost jadi sering di afirmasi bahwa kata-kata dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus are not the ipsisima verba yang artinya exact words atau kata-kata yang sebenarnya gitu of Jesus but a later liturgical edition tetapi penambahan dalam liturgi gitu dalam upacara gitu ya ada dari Wilhelm Bowsett Curious Christianity halaman 295 dikatakan the testimony for the wide distribution of the simple baptismal formula in the name of Jesus down into the second century is so overwhelming that even in Matthew 28 19 the Trinitarian formula was later inserted jadi kesaksian dari pendistribusian yang luas dari rumusan baptis yang sederhana dalam nama Yesus itu di abad kedua menjadi begitu apa namanya menjadi begitu di apa namanya dikembangkan bahkan di dalam Matthew 28 19 formula Trinitarian itu belakangan disisipkan ya ada lagi The Catholic Encyclopedia volume 2 halaman 263 The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father Son and Holy Spirit by the Catholic Church in the second century jadi rumusan baptis dirubah dari dalam nama Yesus Kristus kepada kata-kata Bapak Putra dan Rekudus oleh gereja Katolik di abad kedua sedap enggak yang 5 5 6 bilang itu tidak berasal dari Yesus yang ini bilang ditambahkan di abad kedua yang apa namanya yang Matthew 28 19 dalam bahasa ibrani artinya cuma kata go bagaimana saya keluarin yang ini saya keluarin ini kita lihat Matthew 28 19 wow ini kitab pamungkas ini Matthew 28 19 seperti biasa saya tunjukkan dulu versinya ini versi kitab suci katolik ini kitab suci katolik dengan pengantar dan catatan lengkap ya dipersembahkan oleh umat katolik indonesia ya oleh direktorat jenderal bimbingan masyarakat katolik departemen republik agama indonesia resmi gak saya bukan ya Matthew 28 19 saya bacakan ayat 18 sampai 20 dalam wujangan Yesus yang terakhir ini serta dalam janji yang menyusul tersimpul perutusan gereja rasuli Yesus yang dimulakan berkuasa baik di surga maupun di bumi ayat 6 eh pasal 6-10 bandingkan Yohanes 17-2 Filipi 2-10 Wahyu 12-10 dan kekuasanya itu tidak terbatas Matius 7-29 9-6 21-23 dan lain-lain kekuasaan itu diterimanya dari Bapak itu kan ya tadi dari Bapak kan bandingkan Yohanes 3 ayat 35 dan seterusnya maka murid-murid memakai kekuasaan itu atas nama Yesus dengan membaptis dan mendidik orang Kristen perutusan mereka merangkum dunia semesta serta keselamatan terlebih dahulu diberitakan kepada umat Israel sesuai dengan rencana Allah pasal 10-5 sampai 7 dan seterusnya 15 ayat 24 maka selanjutnya diberitakan kepada semua bangsa pasal 8-11 21-41 22-8 sampai 10 24-14 30 dan seterusnya pasal 25-32 26-13 bandingkan dengan kisah para rasul 1 ayat 8 dan seterusnya 13-5 dan seterusnya Roma 1 ayat 16 dan seterusnya tadi itu adalah catatan untuk ayat 18 sampai 20 khusus untuk ayat 19 dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus boleh jadi rumus terperinci ini terpengaruh oleh pemakaian dalam ibadah yang baru kemudian berkembang dalam umat purba oke ya dalam kisah para rasul 1 pasal 5 dan seterusnya pasal 2 ayat 38 dan seterusnya dikatakan tentang membaptis dalam nama Yesus kemudian dari itu baptisan agaknya dengan tegas dihubungkan dengan ketiga diri ilahi tetapi bagaimanapun juga duduknya perkara baptisan memang menghubungkan manusia dengan diri Yesus juru selamat tetapi seluruh karya penyelamatan berpangkal pada kasih Allah dan diselesaikan dengan pencurahan roh kudus jelas ya boleh jadi rumusan terperinci ini terpengaruh oleh pemakaian dalam ibadah yang baru kemudian berkembang dalam umat purba cukup jelas kan satu lagi bukti bahwa itu aneh gitu ayatnya ya Matius 28 19 disitu dikatakan yang mengatakan kan Yesus kan iya kan dianggapnya bahwa itu Yesus yang berkata kan Yesus Tuhan Junjungan Rabi Tuhan kalau Yesus yang ngomong itu harusnya diikutin apa di ingkarin diikutin harusnya sekarang di dalam seluruh perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu tidak ada murid-murid Yesus yang membaptis orang dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus semuanya membaptis hanya dalam nama Yesus gitu jadi terbukti ya yang Vav Gospel katakan bahwa itu tidak berasal dari Yesus karena Yesus tidak pernah membuat institusi nah jadi tidak berasal dari Yesus jadi kalau tidak berasal dari Yesus berasal dari gereja tadi kan ada yang saya baca kan kan dari gereja abad kedua gitu layang bahasa Ibrani diartikan cuma kata go doang tadi kirain mau baca panjang atau cuma go doang satu kata oke jadi Matius 28 18-19 kugur ya pulang bawa koper go aja pulang bawa koper oke selanjutnya ada lagi apa ini juga John chapter 10 verse 30 oh aduh Johannes 30 eh Johannes 10 eh 30 aku dan Bapak adalah satu coba kita cek beberapa ayat sebelumnya dan beberapa ayat sesudahnya ini kan aku dan Bapak adalah satu coba coba dari sebentar bukan ya dari satu juga boleh sih temen kepanjangan yang ada kata-kata ini pekerjaanku gitu dari ayat berapa ya bentar saya buka dulu ada yang kata pekerjaan kan atau dari 25 aja gak apa-apa lah atau 22 lah 22 22 biar biar komplit lah satu perikop lah Yohanes 10 ayat 22 terus sampai 3 39 oke ayat 22 sampai 39 Masya Allah tidak lama kemudian tibalah hari raya pentah bisan apa nih pentah bisan pentah bisan baik Allah di Yerusalem ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di baik Allah di Serambi Salomo maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan jikalau engkau Mesias katakanlah Yesus terang kepada kami katakanlah terus terang kepada kami Yesus menjawab mereka Yesus menjawab mereka aku telah mengatakannya kepada kamu tetapi kamu tidak percaya pekerjaan pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentangku tentang aku tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku Bapakku yang memberikan kepada memberikan mereka kepada aku lebih besar dari pada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak aku dan Bapak adalah satu sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus kata Yesus kepada mereka banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu melempari aku jawab orang-orang Yahudi itu bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyemakan dirimu dengan Allah kata Yesus kepada mereka tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu aku telah berfirman kamu adalah Allah jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebutkan Allah sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapak dan yang telah diutusnya kepada ke dalam dunia engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah jikalau aku tidak melakukan pekerjaan pekerjaan Bapakku janganlah percaya kepadaku tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku percayalah akan pekerjaan pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapak di dalam aku dan aku di dalam Bapak sekali lagi mereka mencoba menangkap dia tetapi ia luput dari tangan mereka yang kita tandain ayat 30 kan aku dan Bapak adalah satu kemudian kita juga lihat yang ayat 39 coba ayat 38 ayat 38 tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku percayalah akan pekerjaan pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapak di dalam aku dan aku di dalam Bapak yang ayat 30 aku dan Bapak adalah satu satunya ini satu dalam apa yang kedua ada kata-kata aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku aku di dalam Bapak Bapak di dalam aku oke kira-kira ada yang tahu nggak satunya satu apa satu dalam apa satu dalam pekerjaan satu dalam pekerjaan satu dalam misi masuk terus apa lagi satu dalam apa ini tadi kan membicarakan pekerjaan pekerjaan satu dalam perintah oke ada lagi sama kalau satu dalam misi itu paling masuk artinya misinya Yesus sama misi Bapak sama Bapak yang memberikan Yesus misi Yesus sudah melakukan misinya dibilang kalau nggak percaya dengan aku percaya dengan misiku dengan pekerjaan pekerjaanku ya kan berarti aku dan Bapak dalam adalah satu misi satu misi artinya mereka mempunyai apa tujuan yang sama tujuannya sama kan goal goalnya sama tujuannya sama berarti satu dalam tujuan oke ada kalimat lagi aku di dalam Bapak Bapak di dalam aku apakah ini Bapak ada di dalam diri Yesus atau Yesus dalam diri Bapak mau dipahami secara literal atau mau dipahami secara harfiah secara roh kudus secara roh kudus harusnya literal mau literal saya kasih Yohanes 17 saya 21 sampai 23 coba baca literal ya literal ya oke kalau harfiah berarti sesuai itu berarti ya harfiah sama literal kan sama Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 supaya mereka semua menjadi satu sebar mereka ini siapa murid 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 di dalam di dalam dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita mau literal mau literal oke jadi di Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 ini juga mengartikan apa Yesus dan murid murid juga sama satu tujuan ayat 23 baca aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka murid murid sama seperti engkau mengasihi aku yang ayat 22 nya baca ini dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan jadi Bapak memberikan Yesus kemuliaan Yesus memberikan murid kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu ada tulisan sama seperti kita adalah satu ada kan kata-kata kan di dalam aku aku di dalam engkau juga supaya mereka satu sama seperti kita adalah satu aku di dalam mereka engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu semuanya sama dengan ini jadi disini Yesus mengatakan bahwa ada aku dan Bapak satu satu tujuan aku di dalam Bapak Bapak di dalam aku Yesus mendoakan murid-murid juga sama seperti supaya satu dalam Yesus sama seperti Yesus dan Bapak adalah satu terus Tuhannya dimana kalau begitu paham ya masuk ya masuk akal murid-murid murid-murid juga satu dalam Yesus ini yang di dalam doanya Yesus ya sama seperti Yesus dan Bapak satu sekarang begini ini tolong perhatikan kalau saudara kita yang kristian mengatakan bahwa karena aku dan Bapak adalah satu terus Yesus dianggap Tuhan murid-murid yang didoakan oleh Yesus supaya satu dengan Yesus mau dianggap Tuhan juga enggak kalau menggunakan standar yang ini Yesus adalah Tuhan murid-murid juga harus jadi Tuhan kalau murid-murid jadi Tuhan jadi berapa Tuhannya 15 muridnya 12 tambah satu Yesus 13 tambah Bapak jadi 14 tambah satu lagi Rok Kudus jadi 15 mau begitu kan enggak kan nah itulah jadi disini yang dimaksud aku dan Bapak satu adalah satu dalam tujuan atau satu dalam misi kita harus konsisten kalau muliteral ada ayatnya Yonas 17 21 muliteral silahkan kalau mau dianggap Yesus Tuhan karena aku dan Bapak satu murid-muridnya juga harus jadikan Tuhan dong supaya konsisten gitu maksudnya oke ada yang bertanya nah tadi tolong diperhatikan ayat yang keberapa tadi yang mengatakan Yesus bilang apa di ayat yang ke eh kok 17 10 tadi ayat yang Yesus mengatakan bahwa kamu adalah Allah gitu tidakkah ada tertulis dalam kitab Torah kamu aku telah berfirman kamu adalah Allah nah disini ada referensi ini ini saya klik ya di aplikasi Bible ayat yang Yohana 10 ayat 3 4 itu itu ada referensi tanda bintang nah tanda bintang itu kalau di klik mengarahnya kemana Masmur 82 ayat 6 coba tolong dibaca Masmur 82 ayat 6 oh lama nih saya baca aku sendiri telah berfirman perhatikan nih aku sendiri telah berfirman kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian siapa yang mengatakan aku sendiri telah berfirman kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian semua kita baca di Masmur ini ayat 6 ini apa namanya perikopnya itu adalah Allah dalam sidang ilahi coba baca buka Masmur 82 ya Allah dalam sidang ilahi coba baca kira-kira sampai ayat 6 atau sampai ayat 7 kalau lama yang di handphone aja pakai mic dong pakai mic Masmur 82 dari ayat 1 sampai ayat 7 coba dalam kitab Masmur pasal 82 dari ayat 1 sampai ayat 7 coba ayat 1 Masmur Asaf atau sampai ayat 8 Allah berdiri dalam sidang ilahi diantara para Allah ia menghakimi ayat kedua berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik selah tiga berilah keadilan kepada orang-orang yang lemah dan kepada anak yatim belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan keempat luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik kelima mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa dalam kegelapan mereka berjalan goyanglah segala dasar bumi enam aku sendiri telah berfirman kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian ketujuh namun seperti manusia kamu akan mati dan seperti salah satu pembesar kamu akan tewas ke delapan bangunlah ya Allah hakimilah bumi sebab engkau yang memiliki segala bangsa siapa yang dikatakan kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian ini adalah ditujukan untuk imam-imam bahasa misal disebut juga dengan Allah di ayat ini yang buruk yang di apa ya namanya di dikutip ya di dalam Yohanes tadi yang yang pasal 10 itu bisa gak diartikan begini Yesus itu udah ngomong bahwa leluhur kamu juga disebut Allah ya di masmur 826 terus kenapa kalian mempermasalahkan kalau aku bilang aku ini anak Allah gitu paham gak maksudnya jadi orang-orang imam Yahudi pada jaman Yesus menganggap bahwa Yesus menghujat Allah dianggap Yesus menyamakan dirinya dengan Allah tetapi sebenarnya leluhur mereka juga disebut Allah gitu jadi ada apa disini ada kesalahpahaman ya antara antara imam-imam Yahudi itu terhadap perkataan atau istilah dari Yesus ini kita anggap aja kita mengikuti apa yang ditulis di dalam gospel itu anggap aja benar gitu ya walaupun sudah jelas tadi yang menulis bukan Yohanes anak sebedius ya tetapi ini kan ada kaitannya ya sudah kita kaitkan dengan logika aja imam-imam Yahudi di dalam kisah itu menganggap Yesus menghujat Allah menyamakan dirinya dengan Allah tetapi Yesus bilang bahwa di kitab taurat mereka sendiri mereka disebut Allah atau anak-anak yang maha tinggi siapa yang disebut itu leluhur mereka sendiri gitu kenapa lu protes kalau gue bilang gue anak Allah sedangkan leluhur sendiri disebut Allah kira-kira gitulah ya paham kan oke cukup ya jawabannya tapi yang penting adalah ini kalau saudara kita krisen mengatakan bahwa aku dan Bapak adalah satu terus menganggap Yesus adalah Tuhan jangan lupa murid-murid itu harus dianggap Tuhan gitu oke oke berikutnya yang tujuh apa lagi ada lagi yang berkuasa atas hidup dan mati Yesus mana ayat berapa Yohana 11 25-26 oke Yohana 11 25-26 kan coba akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya percayakan kau akan hal ini kira-kira kira-kira ya kalau membaca seperti ini apakah langsung dianggap Yesus itu Tuhan kira-kira dari mananya Yesus dianggap Tuhan kalau udah begini sekarang di dalam ajaran mereka sendiri nih di dalam PB nih orang-orang yang sudah mati bangkit juga bangkit juga gak bangkit juga hidup juga berarti kan jangan-jangan nah ya artinya gini barang siapa percaya kepadaku kalau dikatakan barang siapa percaya kepadaku bisa gak disebutkan atau diartikan barang siapa yang percaya kepadaku atau kepada ajaranku bisa gak bisa disini tidak dikatakan barang siapa percaya kepadaku bahwa aku adalah Allah atau Tuhan kalau Tuhan bisa Lord bisa Tuhan sekarang kita harus bedakan antara kata kurios sama teos cari di seluruh perjanjian baru yang disebut teos ini siapa ya teos itu sama dengan Allah ini diterjemahkan menjadi kata Allah tetapi yang dimaksud dengan Allah atau teos ini siapa Bapak kalau Yesus kan menggunakan kata kurios ya kan dan yang disebut dengan kurios bukan cuman Yesus aja Pontius Pilatus juga disebut kurios Paulus juga disebut kurios ini sebutan biasa ini Tuhan Sir Bapak Baginda gitu ya pertanyaannya gini pernah gak Yesus disebut dengan teos gak pernah ada yang kepikiran gak Yesus pernah gak disebut teos gak pernah oke kalaupun ada itu hanya kutipan dari perjanjian lama dan itu sebenarnya ya karena kutipan sebenarnya bukan ditujukan untuk Yesus gitu ya Yesus tidak pernah disebut sebagai teos bahkan Paulus aja membedakan antara Bapak dan Yesus sebutannya tuh Yesus selalu dengan kurios Bapak selalu dengan teos di 1 Korintus 8 dan 6 dan karena hanya ada satu teos aja yaitu Bapak dan hanya karena ada satu kurios aja yaitu Yesus Kristus diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan karena hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus ada pembedaan antara Allah dan Tuhan ya kan Bapak selalu disebut Allah Yesus selalu disebut Tuhan tetapi kata Tuhan ini kan yang bermasalah tadi kan kita sering melihat kan tadi kita udah lihat bersama-sama jadi Yesus sendiri tidak pernah dikonotasikan atau dikorelasikan dengan kata teos di dalam seluruh perjanjian baru jadi menurut pemahaman saya Paulus aja gak pernah menganggap Yesus sebagai teos betul gak? itu Paulus itu yang ngomong ya walaupun ajaran dia mungkin tidak mengikuti Yesus ya karena ada dosa waris yang kemarin kita minggu kemarin kita udah bahas nih tetapi Paulus tidak pernah menganggap Yesus sebagai teos gitu nah jadi kalau dalam hal konteks ini kalau Yesus bilang barang siapa percaya kepadaku bisa gak kita konotasikan dengan barang siapa yang percaya dengan ajaranku yang aku terima dari teos Bapak ya kan selamat gitu semua nabi-nabi juga begitu betul nabi Musa juga begitu mengajari umatnya dengan apa dengan firman yang diterima dari Allah kepada Bani Israel supaya mereka apa supaya mereka selamat dapat hidup yang kekal gitu masuk ya bukan kita gak ada-ngada nih bukan oke ada lagi berapa Markus 13 ya 31 kok dari tadi gak ada Yohanes 858 sih oh belum Markus berapa Markus berapa 31 coba dibaca langit dan bumi akan berhubung sekali-kali tidak akan berhubung kan kan baca baca-baca sekalian 32 dong oke Markus jawabannya dari 32 tuh jelas banget tuh silap arti Markus 13 31 dan 32 langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak hanya Bapak saja oke sekarang di ayat 31 nya kata-kata mana yang kira-kira dianggap sebagai Yesus itu Tuhan apakah karena perkataanku tidak akan berlalu langit dan bumi akan berlalu tapi perkataanku tidak akan berlalu jadi karena perkataan Yesus tidak berlalu dianggap Yesus Tuhan sekarang Yesus mengatakan apa yang dari dia sendiri atau apa yang dari dia dengar coba Yohanes 5 30 mic nya mana mic nya Yohanes 5 ayat 30 aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak dia yang mengutus aku oke jadi kalau perkataan Yesus tidak akan berlalu kita bisa terima karena Yesus mengatakan apa yang dia dengar berarti dia mendengar perkataan itu dari Bapak berarti yang yang dianggap sebagai perkataan tidak akan berlalu berarti perkataan siapa perkataan Yesus atau perkataan Bapak Bapak terus ayat tiga-duanya tentang tapi tentang hari atau saat itu ini maksudnya hari apa nih kalau begini hari kiamat atau hari penghakiman ya tidak seorang pun yang tahu malekat di sorga tidak anak pun tidak hanya Bapak kira-kira kalau Yesus itu Tuhan dia gak tahu hari kiamat kapan gitu harusnya tahu harusnya tahu dong kalau Tuhan gitu tapi karena disini dia gak tahu masanya dia Tuhan gitu disini kalimatnya jelas loh hanya Bapak saja kalau dalam bahasa Inggris lebih ini lagi coba kita lihat bahasa Inggris tiga-duanya but of the day and that hour not no man no not the angels which are in heaven neither the sun but the father hanya Bapak saja jadi Bapak gak tahu Roh Kudus gak tahu anak gak tahu disini sih tulisannya malekat ya malekat gak tahu Yesus gak tahu terus cuman Bapak yang tahu berarti kalau cuman Bapak yang tahu Rok Kudus tahu gak gak tahu harusnya gak tahu ya apalagi murid-muridnya juga gak tahu kan gitu aja kan simple kan menganalisis dari Tuhan drop ya terus kalau jadinya dari gue sih alesan aja Yohanes 858 kalau ini agak panjang tapi memang ini penting saya hapus dulu nih jadi kita bisa menjawab semua ayat-ayat mereka itu satu menggunakan logika dua menggunakan linguistik ketiga menggunakan konteks keempat menggunakan perspektif atau sejarah gitu bisa dan tidak perlu referensi dari Islam semuanya ada di Bible atau kalangan mereka sendiri gitu Yohanes 858 coba baca Yohanes 8 ayat 58 tadi pakai Bismillah ya ngapain lu baca gue pakai Bismillah gue kedengeran samar-samar kok ada Bismillah baca itu jangan pakai Bismillah coba di Rukiah coba terus 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 Yohanes 8 ayat 58 gue lupa pesenin tadi jangan pakai Bismillah kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada jadi gimana apa yang kira-kira menjadikan ayat itu dianggap sebagai Yesus sebagai Tuhan coba ada yang bisa jelasin gak? ada yang bisa jelasin gak? ada yang bisa jelasin gak? ya ayat berapa? berapa sah? ini cepat berusahain selesai lima 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 bentar bentar ya bentar ya bentar ya Yohanes 858 buka di Amsal 8 Amsal 8 ayat 22 sampai 25 langsung aja pegangin aja teman yang pegangin di Amsal 8 ayat 22 sampai dengan 35 25 sampai dengan 25 8 22 sampai 25 22 sampai 25 Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala sudah pada zaman purba kala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada sebelum air samudera raya ada aku telah lahir sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir siapa ini maksud aku disitu siapa kira-kira Solomo Amsal kan tulisan Solomo jadi Solomo saja sudah bisa bilang bahwa bahkan sebelum bumi ada ya iya sebelum sebelum bumi ada pada mula pertama sebelum bumi ada lebih jauh mana sebelum Abram ada sama bumi ada itu Solomo kan sekarang bukan di Ayub ayub 38 ilang ayub 8 ayat 4 sampai 7 ayat 4 sampai 7 ayat 8 mengatakan jika lo anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia ayub 38 ayub 38 4 sampai 7 dimanakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian siapakah yang telah menetapkan ukurannya bukankah engkau mengetahuinya atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya atas apakah sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai siapa telah memendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya udah itu ayat 9 udah-udah sampai 8 aja coba kira-kira dipahamin ayat itu kira-kira dari ayat-ayat itu berarti Ayub sudah ada belum sebelum ada bumi karena dia dimana kan pepetika meletakkan dasar bumi apa artinya meletakkan dasar bumi dari ayat 4 sampai 8 itu bisa dipahamin bahwa Ayub pun sudah ada sebelum bumi ada jawaban mana sebelum Abram ada sekarang buka lagi di Yeremia sudah ayat 5 Yeremia 1 ayat 5 Yeremia 1 ayat 5 mengatakan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu siapa tuh aku siapa aku berarti kan Tuhan kan oh iya ini akunya A besar ya membentuk engkau engkau ini siapa Nabi Yeremia kan Nabi Yeremia aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah menguduskan engkau aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa tuh tuh liat tuh iya kan sebelum dibentuk Nabi Yeremia di dalam rahim ibunya Tuhan sudah mengenal Nabi Yeremia sebelum keluar dari kandungan Tuhan sudah menguduskan Nabi Yeremia Tuhan juga sudah menetapkan Nabi Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa artinya apa kalau begini artinya apa berarti artinya kan Tuhan sudah mengenal Yeremia kan sebelum masuk dalam kandungan ibunya artinya Yeremia sudah ada di dalam apa pengetahuan Tuhan dong betul gak sekarang bukan enak kan kalau bantah argumen pakai Bible sendiri yang udah yang udah namun langsung baca pakai mic pakai mic Efesos 1 ayat 5 eh 4 ayat 4 Efesos 1 ayat 4 sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak tercatat dihadapannya sebelum dunia dijadikan apa tuh katanya sebelum dunia dijadikan Allah telah memilih siapa kita kita ini siapa ya kita kita ini kan sebelum dunia dijadikan Allah telah memilih kita berarti Allah udah mengenal kita dong berarti supaya kita kudus dan tak bercacat dihadapannya artinya kita semua ini ini bukan kita mau cocok logi tapi di dalam Islam kita juga memahami bahwa setiap manusia semuanya yang yang istilahnya sudah lahir sebelum mereka lahir pun sudah ada di dalam pengetahuan Allah Sebenarnya Mata'ala gitu maksudnya sama seperti tadi yang Yeremia sebelum masuk dalam kandungan ibunya Allah sudah mengenal Nabi Yeremia sudah menguduskan sudah menetapkan sebagai Nabi bagi bangsanya terus so what gitu loh dengan sebelum Abraham aku sudah ada gitu loh ini baru Abraham ini yang ayat-ayat tadi saya kasih ini sebelum dunia jadi sebelum bumi dijadikan loh jauh lebih lama loh gitu oke ada memang ada upaya ya upaya yang mana saudara kita menggunakan Yohanes 858 ini mundur ke belakang disamakan dengan EHY SR EHY pernah dengar gak? belum belum barusan barusan itu adanya di keluaran 314 saya baca oh iya tadi kalau yang Yohanes 858 ini ini bahasa Yunaninya adalah keluaran 3 ayat 14 firman Allah kepada Musa aku adalah aku lagi firmannya beginilah kau katakan kepada orang Israel itu akulah aku telah mengutus aku kepadamu telah mengutus aku keluaran 3 14 firman Allah kepada Musa aku adalah aku lagi firmannya beginilah kau katakan kepada orang Israel akulah aku telah mengutus aku kepadamu artinya disini Tuhan mengutus Nabi Musa ya kan terus kan Nabi Musa kan nanya eh saya harus jawab siapa nih kalau mereka nanya siapa yang mengutus aku gitu nah Tuhan mengatakan bahwa aku adalah aku disini bahasa Ibraninya adalah EHY SR EHY ya EHY SR EHY ini dianggap dianggap ya sama orang Kristen itu sama dengan yang Yesus katakan sebagai aku ada atau dalam bahasa Yunani itu Ego Emy Ego Emy Ego Emy ini sebenarnya ya ini cuman bahasa apa ya kalau bahasa bahasa Jakarta itu gue yaudah gue gitu nah jadi Ego Emy ini disamakan dengan EHY SR EHY jadi seolah-olah Yesus itu adalah Yahweh yang berfirman kepada Nabi Musa gitu karena dikeluaran 3.14 ada kata-kata EHY SR EHY disamakan dengan Ego Emy di dalam Yohanes 8 58 gimana cara bantahnya nah sekarang kita tinggal tanya gini kalau mereka mau menyamakan EHY SR EHY dengan Ego Emy kita coba terjemahkan EHY SR EHY itu dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani jadinya Ego Emy itu bukan iya dong kan mereka mau menyamakan EHY dengan EHY SR mau menyamakan atau mengkorelasikan Yohanes 8 58 ke keluaran 3.14 nah sekarang kita tinggal tanya coba EHY SR EHY itu kalau diterjemahkan ke bahasa Yunani jadinya apa jadinya itu apa jadinya itu begini Ego Emy Ho On ada Ho On ini tidak sama persis dengan Ego Emy yang disini gitu nah kalau beda begini terus mau disamakan kan kayak gak ada kerjaan gitu oke ini dari sisi bahasa ya sekarang kita kita cek lagi nih Ego Emy ini pokoknya orang kalau berbahasa Yunani dia pasti ngomong saya dengan Ego Ego Emy gitu kita sekarang coba cek saya akan mencoba mencari nama siapa saja yang menggunakan kata Ego Emy coba sebentar banyak banget nih asail ini semuanya nih yang pakai kata Ego Emy asail terus Judas Iscariot juga pakai Ego Emy murid-murid Yesus juga pakai Ego Emy malekat Gabriel juga pakai Ego Emy semua dalam bahasa Yunan itu Judas murid Gabriel Judas murid-murid Yesus malekat Gabriel kalau kalau yang asalnya di perjanjian lama ya ini di 2 Samuel 2 20 tapi ini yang si septo ginta berarti 2 Samuel 2 20 nanti kita kasih ayatnya malekat Gabriel siapa lagi Petrus Paulus Pontius semua juga Petrus Pontius Paulus pengemis juga ngomongnya pakai Ego Emy orang-orang yang mengaku dirinya Mesias juga menggunakan Ego Emy atau Mesias palsu ayat-ayatnya saya baca ini ya Matius 2625 coba dicek bener gak Matius menggunakan Ego Emy Matius 26 ayat 25 cek di babelhub.com jangan disitu cek bahasa Yunaninya Matius 2622 Gabriel Lucas 1 19 Petrus di Pisah 10 21 Pontius Pilatus di Yohannes 18 35 Petrus 10 21 Paulus 22 eh Pontius Pilatus Yohannes 18 35 bener Paulus di Kisah 22 23 Mesias palsu di Matius 24 5 dan Lukas 21 8 Coba Cek yang Matius 26 25 Bener gak Judas pakai kata Ego Emy Gak Paham Gak Gak Ada Bahasa Inggris Matius 26 25 itu lihat tuh saya baca ini ya coba baca bahasa 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 Matius 26 25 lihat di Bible dah dah coba baca 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 dimatius 26 25 mengatakan Judas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya katanya bukan aku ya Rabi kata Yesus kepadanya kau telah mengatakannya bahasa aku disitu ya kata aku disitu itu menggunakan kata yang sama ego Amy apa bedanya dengan yang di orang 858 Yesus menggunakan kata ego Amy sama sama ego Amy kenapa Yesus jadi Tuhan Judas gak jadi Tuhan coba buka di Biblehub.com buka Matthew 26 25 pakai yang interlinear interlinear ya interline pakai mic dong pakai mic udah dibawah itu kan ada apok teteis dah loudas ho paradidos out tone even meti ego Amy rabbi lege auto si epas ada ego Amy kan itu ada ego Amy betul terus kalau Yesus pakai ego Amy Judas juga ngomong pakai ego Amy mau dianggap Tuhan Judas nya ya kan coba kita buka yang di Yohannes 858 Yohannes 858 Bahasa Yunaninya Evan Atois Isus Amen Amen Lego Himin Print Abram Genestai Ego Amy Ego Amy kan sebenarnya bukan ada kalau bahasa Yunus orang ini bahasa Inggrisnya itu I am ya cuman aku doang gue gue kok jadi aku ada gitu iya kan salah kan katanya kan ego Amy yang Judas ngomong juga ego Amy mau coba lagi yang lain itu udah banyak begitu nanti para bisa cek juga nih ya kalian juga nanti bisa cek ayat-ayat yang saya kasih disitu cek bahasa Yunaninya tadi saya udah ajarin pakai babelhub.com buka yang interlinear cari kata ego ego Amy aku I M bisa is bisa iya cuman apa lanjutan dari kata aku gitu nah apakah orang-orang yang menggunakan kata ego Amy itu dianggap Tuhan enggak dong cukup 1858 cukup enggak 1858 eh 1858 cukup enggak jawabannya nah sekarang saya kasih gantian sekarang saya kasih ayat ya Yohannes 824 coba cek ini ini udah ya ini udah catat belum salah satu catat salah satu catat nanti sharing sharing sudah 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 1858 oke 824 sudah coba buka baca semoga 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 gak sangat sih Yohannes 824 mengatakan karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia kamu akan mati dalam dosamu coba lihat dia nya pakai huruf D besar gak D besar tapi akulah juga A besar ya udah A nya besar D nya besar kalau dalam bahasa Yunani kan enggak ada huruf kecil kan tapi di bahasa Yunani kenapa jadi dianya jadi paket D besar gitu nah gara-gara paket D besar itu makanya anggap saja saya bilang itulah dia makanya dia Tuhan karena paket D nya besar gimana jawabnya ganti kita menuju ke yang Yunani buka makanya langsung buka kan udah ada jaring tadi di bebel hub.com 824 ya udah di interlinear pakai apa itu ada ego emi ada enggak ego emi tapi yang harus saya permasalahkan bukan ego eminya karena dianya itu pakai ru besar dia itu tadi emi coba emi itu kan oke sekarang gini aja deh cek yang bahasa inggris kamu klik yang multi di sebelahnya leksikon tuh ada kata multi kan nah coba klik ada bahasa inggrisnya ada bahasa Yunaninya ya kan nanti ada macam-macam bahasa di bawahnya tuh bahkan ada yang Urdu ada yang Cina banyak-banyak bacain deh beberapa ayat yang dalam bahasa inggris deh bebas apa aja versinya ya dari di NIV dulu di NIV New International Version John 8 verse 24 aku beritahu kamu bahwa kamu akan mati dalam keadaanmu jika kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia kamu akan mati dalam keadaanmu hi-nya pakai H besar atau H kecil hi small kecil-kecil terus yang bahasa Indonesia kok dianya pakai D besar bisa bedain kan kenapa yang bahasa Indonesia dianya pakai D besar yang bahasa inggris kenapa hi-nya pakai H kecil kenapa gak konsisten gitu maksud saya coba yang versi lain yang ada hi-nya yang ada hi-nya English Standard Version coba oke di ESV English Standard Version I told you that you would die in your sins for unless you believe that I'm he besar kecil hanya small kecil 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 wah ini gampang kan jawabnya tapi ada yang besar ya kalau yang besar berarti dipahami sama Pak Eli itu jadi ada paham yang orang menitik beratkan kepada Yesus pokoknya apapun untuk Yesus semuanya pakai huruf besar gitu tapi kalau yang lebih jujur lebih netral dia gak begitu dia gak memfokuskan kepada Yesus pokoknya kalau ini literalnya dia bukan karena kan di Yunani gak ada huruf besar huruf kecil coba King James King James Bible I said therefore unto you that that ye shall die in your sins for if ye believe not that I am hi-nya besar kecil kecil nah itulah cuman mereng sedikit mereng nah gitu ya jadinya ada bebel-bebel yang menitik beratkan atau memfokuskan kepada Yesus pokoknya apapun yang berkaitan dengan Yesus semuanya dianggap ilahi bahkan ada yang membesarkan huruf ayamnya kalau ayam memang di dalam bahasa Inggris semuanya besar nah jadi kenapa bisa berbeda di LAI kok dianya pakai dia besar di KJV kenapa hanya pakai H kecil jadi jangan karena ada huruf besar huruf kecil terus oh kalau besar berarti Tuhan yang Inggris gak pakai H besar apakah orang Indonesia yang menganggap Yesus Tuhan terus yang pakai bahasa Inggris tidak menganggap Yesus Tuhan gitu loh ya contoh itu mah tapi saya tulis aja dah sini buat referensi aja karena ada orang-orang yang menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwa Yesus Tuhan tinggal dijawab bukan bahasa Inggris gitu ada lagi gak mati 28 tadi udah ya ya kalau ada ada tadi 824 tapi 823 Johannes 823 coba apa dan dia berkata kepada mereka kamu berasal dari bawah aku berasal dari atas kamu berasal dari dunia ini aku tidak berasal dari dunia ini coba kira-kira artinya apa Yesus tidak berasal dari dunia tapi dari surga ya terus Yesus langsung ke debuk atau ke bumi gitu atau gimana padahal kan Yesus dilahirkan oleh Maria kan iya berasal dari seorang bayi kan iya kalau Yesus mengatakan seperti ini kira-kira ini literal atau kiasan harfiah atau kiasan kiasan artinya apa artinya ajaran Yesus berasal dari atas dari Bapak gitu masuk gak masuk masuk banget kan gitu karena kita kaitkan sama Yesus yang dari bayi iya karena ceritanya Yesus sendiri lahir dari seorang Maria kecuali kalau Yesus gak dilahirkan dari Maria atau turun dari atas ke debuk udah dewasa udah jenggotan udah rebut gondrong atau lahir mungkin gak kita gak boleh ini tapi logika loh ini logika kan Yesus sendiri lahir dari bayi istilahnya dari mulai bayi sampai akhirnya dewasa terus kalau sutalan dewasa Yesus bilang aku dari atas berarti kan pasti kiasan gitu gak mungkin harfiah gitu justru kadang-kadang gak konsisten yang yang harfiah mereka artikan kiasan yang kiasan mereka artikan harfiah sesuai ke hendak mereka sesuai ke hendak kalau yang menguntungkan dia pakai harfiah kalau yang merugikan dia pakai kiasan kalau kita harus pakai logika logika dalam arti coba kita paham dulu nih globalnya nih oh karena Yesus pernah lahir dari seorang wanita terus dia bilang dari atas ya gak mungkin lah berarti itu udah bertentangan tetapi kita memahaminya dengan oh ini berarti kiasan gitu kalau kiasan masih masuk jangan semuanya kiasan semua atau semuanya harfiah semua gitu jadi konteks juga sangat perlu kita juga gak boleh cherry picking tau gak cherry picking cherry picking cherry picking cherry picking itu istilah atau idiom yang artinya kita pilih-pilih gitu ngambilnya jadi ngambil ayat itu pilih-pilih idiom inggris cherry picking jadi ngambil-ngambil ayat-ayat hanya sesuai keinginan gitu comot-comot gitu lah artinya kita tidak menggunakan konteks itu juga gak boleh kita juga harus lihat konteksnya gitu berapa tadi Yohanes 8 23 ada lagi sih cuman ini sebenarnya anak paham sih ya coba buat sharing aja gak apa-apa di Yohanes 5 23 12 15 Yohanes berapa Yohanes 5 23 coba baca Yohanes 5 23 mengatakan supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati bapak barang siapa tidak menghormati anak dia juga tidak menghormati bapak yang mengutus dia itu udah jelas jelas ada tulisan mengutus dia iya jelas coba itu dianya H besar coba cek bahasa inggris Hnya besar apa kecil gitu kecil kecevi aja kecevi kecil kecil kecevi kecil kan hanya iya kecil terus kenapa kalau menghormati Yesus harus menghormati bapak itu maksudnya apa gara-gara itu cuma Yesus jadi Tuhan ya ini sih bukan inilah bukan apa samanya ini juga sama seperti tadi yang terakhir kalau saya tadi ingatkan cuman yang barang siapa yang mengikuti barang siapa yang mengikuti itu barang siapa yang mengatakan kepadamu maka dikutin iya sama aja kayak ya taatila Allah taatila Rasul eh sama aja sebenarnya sama aja sebenarnya contoh yang tadi saya katakan bahwa kalau ini menguntungkan dia pakai harfiah kalau kiasan atau terbalikannya coba cari di ini yang ayat yang mengatakan sudah lama kau mengikuti aku Yohannes 14 9 mengatakan bahwasannya kata Yesus kepadanya telah sekian lama aku bersama sama kamu Filipus namun engkau tidak mengenal aku barang siapa telah melihat aku ia telah melihat Bapak bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapak itu kepada kami nah buat mereka ini tidak mau dipakai kiasan mereka memakai harfiah paham jadi seolah-olah dengan melihat Yesus itu melihat Bapak gitu tetapi maksudnya Yesus apa benar begitu apakah Bapak itu bisa digambarkan dengan muka Yesus gitu paham ya maksud saya kira-kira kalau begini ini kiasan atau harfiah kiasan orang Kristen menganggap ini harfiah iya nah selama ini sudah bersama-sama dengan Yesus sudah mendengar perkataan Yesus sudah diajarin sama Yesus masih gak ngerti juga nah itu oke cukup gak atau ada lagi sudah cukup sudah kenyang belum ada juga sih cuman kayaknya udah deh Yesus memakai gelar-gelar ilahi bagi dirinya kalau cuman ada terjemahan kata Tuhan udah kita tunjukin babel-babel yang lain nanti mungkin banyak yang lain juga yang menyebut Yesus dengan kata Tuhan nah itu tadi sama kayak proskuneo sama itu dengan proskuneo bukan berarti menyembah itu langsung dianggap sebagai Tuhan gitu proskuneo itu jadi tujuan kita belajar memahami konsep ketuhanan Yesus di dalam kekristenan itu juga kita harus bisa mengkritik konsep itu kita mengkritiknya atau melawan argumennya bukan dari literasi luar dari literasi Bible sendiri ya tadi kita melakukan mendekatan dari linguistik dari konteks udah jelas kejawab semua kan oke sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyain ini mungkin pernah jadi kebimbangan lagi ya cuman ini dulu kami anak terutama anak dapatkan ini saya dapatkan pertanyaan ketika saya sedang mengisi seminar buku parasit Afidah yang pasir Afidah atau seminar lain ya terkait misalkan apa anak berikan tentang kontradiksi kontradiksi dalam ayat Bible terus ada pertanyaan yang mengatakan bagaimana dengan hadith yang juga menurut mereka konotasinya juga kontradiksi kayak hadith tentang naiknya Rasulullah ke langit mengambil perintah yang itu kan ada kontradiksi kontradiksi juga perbedaan perbedaan hadith katanya perbedaan pendapat belum tentu kontradiksi kalau perbedaan pendapat kalau masalah apa namanya Nabi Miraj yang berbeda pendapat itu adalah ada yang berpendapat berpendapat bahwa Nabi bertemu langsung dengan Allah ada yang berpendapat pakai hijab ada tidak ada hijab nya bedanya gitu itu bukan kontradiksi itu perbedaan pendapat kalau Bible kan yang disini Yesus bercerama di Galilea yang satu lagi pasal lain Yesus bercerama di Judea ini satu Bible loh berarti arti dari kontradiksi iya tau gak bedanya Galilea sama Judea berapa kilo kurang lebih 100 kilo bedanya tempat jaraknya Galilea dan Judea itu 100 kilo itu terus ada lagi yang contoh kayak begini si A matinya dengan cara dipanah misalnya nanti ada lagi si A orang yang sama yang keturunan bapak ibunya sama neneknya sama matinya di apain gitu misalnya pribadi yang sama kisahnya berbeda itu namanya kontradiksi kayak Judas lah kemarin kita ceritalah nah ya kan kurang lebih begitulah itu kontradiksi gitu cukup baik Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kelas kita pada hari ini mudah-mudahan semuanya bermanfaat buat kita semua daging gak pakai lemak ya mudah-mudahan kita juga bisa mengambil hikmah daripada pembahasan kita semua pada hari ini semoga kita nanti semua bisa menjadi pejuang-pejuang Allah untuk menjaga akidah umat Islam baiklah kalau begitu kita tutup dengan doa penutup majelis yang ketujuh berarti ini stop masukin barang-barang ini bukan banyak kita woy mir matur batuk hehehe hehehe yang ketujuh 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 yang ketujuh